Halo teman-teman, selamat datang kembali di Top Project YouTube Channel bagi kita bersama Reysha Lihat deh, ini Reysha lagi megang satu grill Honda yang sudah dipretelkan dari satu mobil Pasti tahu dong, kalau misalnya auto project itu sudah kedatangan mobil baru yaitu Honda BRV Tapi biasa lah ya, kalau misalnya auto project itu sudah kedatangan mobil baru, pasti langsung dipretelkan Karena apa? Seperti biasanya, kita akan melakukan proses scanning 3D untuk semua bagian badan dari bodi mobilnya Supaya nanti kita bisa membuat aksesoris-aksesoris buat si Honda BRV ini Ya bener banget, Honda BRV bakal jadi next project mobilnya, auto project Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang bagian depan, ini sudah ditempelkan juga nih stiker-stiker ini Supaya nanti kita akan melakukan proses scanning, supaya nanti aksesoris kita bikin itu sesuai sama ukuran asli mobilnya Jadi sudah presisi dan OM fit size sama ukuran mobil bawaannya Nah, bagian depan ini sudah kita copot, pokoknya kita totalitas banget bagian sininya Sampai dalam-dalamnya sudah kita tempelkan supaya bisa dilakukan proses scanning keseluruhan Jadi totalitas banget ya untuk project buat memproduksi semua aksesoris baru buat si Honda BRV ini Next-nya, yuk kita intip lagi bagaimana aja yang bakal di skip Nah, sekarang ini sudah di dalam BRV-nya Dan bisa dilihat nih, di bagian sini sudah ditempel-tempelin titik-titik untuk proses kanan 3D-nya Sudah lengkap banget dari atas ini sampai bawah bahkan sampai ke dalam-dalam sini nih sahabat Toto Jadi super-super detail banget supaya nanti next-nya kita akan membuat Memproduksi aksesoris-aksesoris ini bisa sesuai dengan ukuran aslinya si Honda BRV ini Termasuk dari ukuran si pintunya Nah, ini nih prosesnya langsung aja kita lihat Itu si OM-nya lagi nge-scan-scan dan ada proses scanning 3D-nya Ini bisa dilihat langsung ya Jadi proses di bagian interior dalamnya sudah next-nya apalagi Nah, guys bisa dilihat ini di bagian bawah, di bagian bannya sudah kita pretelin nih Sudah kelihatan banget ini bannya langsung kita copotin Karena apa? Nanti kita akan ngelakuin scan juga di daerah sini nih Nah, pastinya karena kita akan ngelakuin scan di daerah sini Bakal ada aksesoris seputar daerah sini, kira-kira apa? Ya, seperti mudguard, kemudian mungkin ada sideboard Atau ada body kit, khusus buat BRV Ya, tungguin aja ya guys Oke, bagian sini udah yuk kita intep ke daerah yang lain Langsung aja kita tanya-tanya sedikit ke Kak Yogi Kira-kira ini BRV mau diapain? Ayo guys, Kak Yogi Kak Yogi, cerita dong ini BRV-nya kapan dateng terus ini mau diapain Kira-kira ada apa nih buat next-nya? Ini mobilnya kalau dateng di Kamis kemarin Oh, langsung berarti ya? Langsung baru dateng Lalu ini lagi di scan-scan Lagi di buat diambil datanya Buat dibikin aksesoris Oh, kira-kira ada bocoran nggak nih? Ada access apa aja? Kita lihat di depan aja Oke, iya 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 Nah Kak Yogi, ini kan apa nih? ini kok gililnya udah diturunin ya tadi ya ini kira-kira di modi apa ini biar bisa di scan bagian depan tapi udah tahu dong kira-kira apa aja yang mau dirubah kayak real cover poklinenya juga mungkin nanti ada front lip atau list listnya juga ada pokoknya bagian exterior pasti bakal ada ya ya exterior pasti banyak dan juga nanti interiornya juga lagi di scan oke di interiornya lagi di scan juga nih guys kita lihat kesan nah kita di belakang kelihatan banget tuh apa tuh kayu gitu-tik titik-titik begitu kenapa semuanya di detikin nah titik-titik ini tuh fungsinya buat ngebaca scanannya gitu ya biar membaca di alatnya itu ditambahin titik-titik itu biar ukuran nanti juga resisi pasnya resisi nah terus itu kenapa dipretelin ini berarti ada bolong dong nih ya ada bolong sebelah kiri udah kecopot kenapa kok bisa dicopot nggak tahu dong berarti ini akan ada ada rear bumper lampnya versi auto project oke itu aja oke bagian bagasi udah juga udah kita stikerin juga guys kita titik-titikin ini supaya nanti akan dilakukan scanning juga nah pasti tahu dong kalau misalnya di daerah bagasi itu aksesorisnya auto project ada apa trang tray kemudian ada rear door seal juga pastinya nanti BRT akan ada atau tidak pokoknya tungguin juga ini khusus daerah belakang bakal ada aksesoris-aksesoris yang fungisional juga buat Honda all new BRT oke kita lanjutin dulu ya proses pengeskanan di daerah ini itu dia sahabat Toto proses scanning untuk mobil project terbaru dari auto project yaitu Honda BRT kita udah scanning tadi kita flashback dikit ya dari depan ke dalam ke bagian belakang jadi nextnya bakal ada aksesoris-aksesoris terupdate lagi untuk si Honda BRT ini mobil baru dari Honda yang lagi hits banget di Indonesia dan termasuk yang paling baru ya di Indonesia jadi nextnya auto project bakal mengulas beberapa aksesoris terbaru untuk mobil tersebut dan tungguin aja pokoknya stay tune terus di semua social media kita di Instagram di Tik Tok dan juga di YouTube kita at auto project jangan lupa di follow dan juga di subscribe dan juga jangan lupa komisionalnya mau main-main untuk datang ngeliat aksesoris auto project yang udah ada maksudnya langsung aja nih ke auto project gerai siluk rupus disperblog i8 Jakarta Barat Oke segitu aja video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe video YouTube channelnya auto project and thank you guys for watching see you in the next video auto project bikin mobil auto keren bye bye